Pendaftaran seleksi terbuka calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAMK Puas menarik perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya Supenpri Esos MM, putra asli daerah Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung ikut mendaftarkan diri. Membawa satu bandel berkas persyaratan, Supenpri didampingi dua rekannya datang langsung mendaftarkan diri ke Sekretariat Pendaftaran Panitia Tim Seleksi Calon Direktur PDAMK Puas. Di bagian administrasi perekonomian SDA Setelah Kapuas, Jalan Pemuda Kuala Kapuas pada Sabtu 4 September lalu. Hari ini Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pendaftaran di kantor Bupati Kapuas mengenai calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, PDAMK Puas. Yang mana ini diumumkan secara terbuka. Jadi saya, Pesempri, sebagai putra asli daerah, mempunyai sebuah keinginan untuk membantu sekaligus mencurahkan pikiran, tenaga, dan pengalaman saya. Untuk membesarkan perusahaan daerah kita, terutama PDAM ini. Dan kita ketahui bersama, PDAM ini sebuah perusahaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kapuas. Karena itu menyangkut dengan hajat orang banyak. Dan ini sayang kalau saya merasa terpanggil untuk melakukan hal-hal yang saya rasa cukup baik untuk ikut bertarung di pemilihan ini. Dan ini bisa lebih memajukan PDAM ke depan. Jujur, sebenarnya saya juga banyak pengalaman yang bisa saya sirap untuk diberikan kepada perusahaan PDAM ini. Jadi, motivasi saya hanya satu saja untuk meningkatkan perusahaan sehingga lebih baik ke depan. Harapan banyak sekali hal-hal yang selama ini kita ketahui bersama, itu bisa segera kita selesaikan. Sementara itu, Randy, tim penerima berkas seleksi terbuka calon Direktur PDAM Kapuas membenarkan telah menerima berkas persyaratan atas nama Supenpri. Pendaftaran dibuka sejak 31 Agustus 2021 hingga 4 September 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pelamar yang lolos persyaratan akan diumumkan pada 8 September nanti. Dari Kuala Kapuas, kontributor Kalteng TV